Kita beralih ke informasi lain, pedagang gorengan di Kota Semarang keberatan dengan kenaikan harga minyak goreng, minyak kita, dan minyak curah meski kenaikan hanya berkisar 2.000 per liter. Hal itu beriringan dengan kenaikan harga bahan pokok lainnya. Kenaikan harga minyak goreng, minyak kita, dan minyak curah sekitar 1.500 hingga 2.000 rupiah per liternya memberi dampak besar. Salah satunya kepada pedagang gorengan, mereka keberatan dengan kenaikan minyak goreng selama 2 pekan terakhir. Selain karena harus merogok kocek lebih dalam karena membutuhkan 16 liter minyak goreng dalam sehari, poniman juga kesulitan karena harga kebutuhan pokok masih tinggi. Meski berbagi kebutuhan dasar naik, ia tak berani menaikkan harga gorengannya karena takut pelanggannya kabur. Kalau bagi saya itu memberatkan, karena semuanya itu serba naik dari segi gantum aja nggak ada turunnya sampai sekarang. Apalagi ditambah minyak naik, ini kan kita bingung mau menyiaksati bagaimana. Harapan saya sebagai pedagang kecil, pedagang kelima ini ya udah usah ditayakin-tayakin lagi lah. Yang penting itu barangnya ada, naik nggak masalah tapi jangan yang terlalu tinggi. Ya kita sama-sama lah pedagang kecil, ini kan kita makan. Makan itu biaya hidup, ya mohon untuk diperhatikan kalau bisa ya jangan naik terlalu banyak. Terus setapnya juga masih ada, masih udah dicari apalagi ini udah mau bukan puasa. Dalam dua pekan terakhir, harga minyak goreng subsidi minyak kita sulit dicari di pasaran. Harga eceran tertinggi Rp14.000 pun sudah tak berlaku karena rata-rata dijual Rp15.000 hingga Rp16.000 per liter. Kondisi ini memberatkan pengusaha kecil seperti poniman. Alim Uftagirin melaporkan dari Kota Semarang.